Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemeriksa seorang nelayan dilaporkan hilang saat tengah melaut di Laut Utara Kabupaten Tuban Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari oleh Tim Sargabungan Nelayan tersebut ditemukan meninggal dunia di tengah laut Tim Sargabungan melakukan pencarian terhadap Sumardi 45 tahun Nelayan tradisional asal desa Mentoso Kecematan Jenuka Bupaten Tuban Yang dilaporkan hilang di Laut Utara Jawa setempat pada Minggu pagi Pada hari kedua pencarian Senin pagi Tim dari BBBD Polairut Basarnas dan Relawan Menyisir lokasi yang diduga menjadi titik tenggelamnya korban saat melaut mencari ikan Pencarian dilakukan dengan menggunakan 2 metode Yakni pengamatan dari atas perahu dan penyisiran dengan jaring Korban akhirnya berhasil ditemukan setelah tubuhnya tersangkut jaring yang digunakan dalam pencarian Selanjutnya jenazah korban langsung dievakuasi petugas Menggunakan perahu untuk dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Kusma Tuban Kelaksa BPBD Tuban Sudar Maji mengatakan Korban ditemukan pada jarak sekitar 1 mil dari bibir pantai Dan 1 mil ke arah timur dari lokasi awal dilaporkan hilang BPBD mengimbau kepada para nelayan untuk tidak melaut sendirian Agar bila terjadi sesuatu bisa segera mendapatkan pertolongan Jenazah ini diketemukan kalau dilihat dari bibir pantai ini ada sejauh 1 mil Dan dari titik ditemukan awal di ketawi kejadian ini bergeser ke timur juga 1 mil Alhamdulillah hari ini jenazah bisa diketemukan Tadi memang metode yang digunakan oleh teman-teman ini ada 2 Pengamatan secara langsung di permukaan dan juga menggunakan jaring atau di kedalaman Dan Alhamdulillah tadi teman-teman yang menggunakan jaring ini Korban tersangkut di jaring dan kemudian kita bawa kita amankan Dan Alhamdulillah jenazah sudah kita ketemukan dan sekarang sedang kita bawa ke RSUD Sebelumnya korban Sumardi dilaporkan hilang setelah berangkat melaut seorang diri Mencari ikan pada minggu dini hari sekitar pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Menggunakan perahu bermesin 2 korban dilaporkan hilang setelah nelayan lain melihat perahu korban dalam keadaan kosong Suki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban